Partai-partai politik semakin lincah bermanuver jelang pemilu masih terlalu dini kah membaca silaturahmi politik berujung koalisi kemana pula arah dukungan Jokowi lengkapnya dalam ulasan istana bersama Jurnalis Kompas TV Friska Klarissa Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver Partai-partai politik semakin lincah bergerak menyusun posisi koalisi menuju pemilu 2024 Ada yang tegas bilang sudah punya kawan koalisi ada juga yang lebih maju bicara capres dan cawapres pilihan Terlalu dini atau memang kerja mesin politik harus digas lebih awal? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya Friska Klarissa Partai-partai politik semakin gesit menentukan arah jelang pemilu 2024 Setelah Golkar, PAN, P3 yang paling dulu deklarasi koalisi Indonesia bersatu Pertemuan Ketua Umum Grindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga memunculkan kemungkinan formasi capres-cawapres Prabowo Imin meskipun masih terbuka pintu bagi parpol lain Prabowo juga sempat bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh Namun tampaknya Nasdem mulai tertarik membentuk poros baru setelah bersilaturahmi dengan para petinggi Partai Keadilan Sejahtera serta intens tiga kali jumpa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah pula bertemu Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Ditambah di hari yang sama SBY bertemu mantan pasangannya Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Cikeas bahas masa depan bangsa Mudah-mudahan ini menunjukkan gestur yang semakin positif semakin baik di antara Nasdem dan Partai Demokrat Rangkaian soan ini terjadi setelah dalam rakernas Ketua Umum Nasdem umumkan Gubernur DKI Anis Baswedan, Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai tiga nama bakal capres Nasdem Anis Baswedan berterima kasih atas kesempatan baginya meskipun bukan bagian Nasdem Tapi saya ingin sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat bahwa seseorang yang bukan berasal dari dalam partai politik mendapatkan kesempatan seperti yang disampaikan oleh DPP Nasdem Sementara Ganjar Pranowo yang notabene kader PDI Perjuangan tegak lurus keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sejalan hasil rakernas yang ia bacakan Tetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres 5 Partai ADART Partai dan Tradisi Demokrasi Partai adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP Prof. Dr. Honoris Kausa Megawati Soekarno Putri Apalagi setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengultimatum seluruh kadernya dalam rakernas tak main dua kaki dan jangan terlena walau partai punya elektabilitas tinggi Di tengah manuver parpol Jokowi sebagai presiden masih hati-hati menempatkan diri Presiden Jokowi masih wait and see tak mau terburu-buru ojo kesusung melabuhkan pilihan koalisi maupun capres mana yang dituju meskipun dirinya sebagai kader PDI Perjuangan Posisi Jokowi dari Syakol lalu misalnya tetap jaga kekompakan Kabinet Indonesia maju terutama parpol pengusung di koalisi meskipun ada anak bungsu yang masuk pan di dalam kabinet sekaligus menjaga hati dan kursi parpol-parpol pengusung pemerintah Silaturahmi berlanjut gambaran elektabilitas partai dari survei bisa jadi salah satu pegangan 20 bulan jelang pemilu kita lihat bagaimana tren pilihan terhadap partai politik dari hasil survei Litbang Kompas Juni ini terhadap 1.200 responden yang ada di partai pepan atas masih dipuncaki oleh PDI Perjuangan dengan 22,8 persen diikuti dengan Gerindra 12,5 persen ada pula kabar baik bagi Demokrat yang naik saat ini 11,6 persen dibandingkan Januari lalu 10,7 persen disusul dengan Golkar 10,3 persen tapi kalau dengan margin of error 2,8 persen artinya Demokrat dan Golkar ini masih saling susul menyusun parpol papan tengah diisi PKB dan PKS masing-masing 5,4 persen Nasdem 4,1 persen PAN 3,6 persen dan Perindo 3,3 persen sedangkan P3 2 persen Hanura 1 persen sementara PSI, PBB, Garuda, Berkarya PID, Masyumi, dan Glora di bawah 1 persen yang jelas masih panjang jalan setiap parpol meraup suara, koalisi pun masih dini ditentukan oleh dinamika elektoral masing-masing bakal calon presiden dan juga bagaimana komunikasi antar elit antar elit politik di tingkat pusat pemilu serentak memang jadi beban lebih berat bagi partai politik menyusun strategi menjuarai pesta demokrasi tapi mengabdi untuk rakyat tak boleh ditinggal jangan sampai dekat dengan masyarakat hanya saat hendak mendulang suara tapi jauh dari kerja dalam kehidupan nyata Friska Klarissa, Wandiansen, Kompas TV, Jakarta